Halo ko friends, ada 5 senyawa garam, di mana pasangan garam yang larutannya dalam air dapat mengubah lakmus biru menjadi merah adalah Nah kita lihat dulu sifat asam dan sifat basah Untuk sifat asam, sifat asam itu pH-nya, pH larutannya kurang dari 7 Kemudian rasanya masam, dan akan merubah lakmus biru menjadi merah Dan lakmus merah akan tetap merah, dan juga bersifat korosif Kemudian untuk sifat basah, pH dari larutannya itu lebih dari 7, atau di atas 7, rasanya pahit dan licin Kemudian akan mengubah lakmus merah menjadi biru, dan lakmus biru akan tetap biru, dan bersifat kaustik atau merusak kulit Nah di soal dikatakan, garam yang bersifat lakmus biru menjadi merah Lakmus biru menjadi merah artinya dia adalah asam, sesuai dengan sifat asam tadi Memerahkan lakmus biru Nah kita lihat, garam itu ada yang bersifat asam, dan ada juga yang bersifat basah Bagaimana menentukan garam asam atau garam basah? Apabila garam tersebut tersusun dari asam kuat dengan basah lemah, maka garam itu bersifat asam Atau kita sebut dengan garam asam Kebalikannya, apabila tersusun dari asam lemah dan basah kuat, maka sifat dari garam tersebut adalah garam basah Jadi senyawa yang kuat adalah yang menentukan sifat dari garam tersebut Kita lihat, ini adalah senyawa yang termasuk asam kuat, kemudian ini yang termasuk basah kuat Jadi kita lihat satu-satu mana yang termasuk garam yang bersifat asam Yaitu garam yang tersusun dari asam kuat dan basah lemah Kita lihat senyawa nomor 1, NH42SO4 Nah NH4 ini berasal dari NH4OH Nah NH4OH ini tidak ada di dalam daftar basah kuat, artinya dia merupakan basah lemah Sedangkan anion SO4 itu berasal dari asam H2SO4 Ini termasuk ke dalam daftar asam kuat Sehingga garam nomor 1, karena yang bersifat kuat adalah anion dari asamnya Maka termasuk dengan garam asam Kemudian senyawa nomor 2, CH3COO 2xCA Nah CH3COO itu adalah anion dari CH3COOH Yang merupakan asam lemah Sehingga senyawa nomor 2 ini kita eliminasi Karena asamnya bersifat lemah Kemudian kita lihat senyawa nomor 3, BANO3 2x BA, kation yang berasal dari BAOH2x Termasuk ke dalam basah kuat ya Sementara NO3 adalah anion yang berasal dari asam HNO3 Yang juga merupakan asam kuat Jadi di senyawa nomor 3 ini Tersusun dari asam kuat dan basah kuat Sama-sama kuat Sehingga garam yang terbentuk bersifat netral Ini juga kita eliminasi Kemudian senyawa nomor 4, FeCl3 Fe ini adalah kation yang terbentuk dari basah FeOH3x Ini merupakan basah lemah Dan CLnya adalah anion yang berasal dari HCL Yang merupakan asam kuat Jadi kita simpan juga senyawa nomor 4 Karena merupakan garam asam Kemudian nomor 5, senyawa nomor 5 Ada Na2CO3 Nah Na adalah kation yang berasal dari basah NaOH Yang merupakan basah kuat Sementara CO3 adalah anion yang berasal dari H2CO3 Yang merupakan asam lemah Garam ini bersifat basah Sehingga kita eliminasi juga Jadi yang tersisa adalah nomor 1 dan 4 Jawabannya adalah D, 1 dan 4 Sampai jumpa di soal selanjutnya